Toulouse Florian Aurore, seorang wisatawan asal Perancis, berusia 29 tahun, tewas tertimpa pohon tumbang di sebuah penginapan di daerah Sungai Pisang, kecamatan Bungus, atau sekitar 26 km selatan kota Padang. Menurut Kapolsek Bungus Telukabung, Kompol Al Indra, peristiwa itu terjadi saat korban sedang menonton televisi di kotej yang disewanya. Tiba-tiba dahan pohon di samping kotej patah dan menimpa kotej. Besarnya dahan yang patah itu menyebabkan kotej ambruk dan membuat korban terjepit dan meninggal dunia. Dahan pohon tumbang karena diterpa angin kencang yang melanda padang. Korban dievakuasi petugas kotej dan warga sekitar secara manual ke Sungai Pisang menggunakan perahu nelayan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkarapolda Sumbar, di Padang, menggunakan ambulans Basarnas. Tadi jam 18.00, kami menapas laporan dari masyarakat ada bencana pohon tumbang di kotej Sumatera Goleks, tempatnya di daerah Penyepisan, yang menimpa warga negara Perancis bernama Tiliu Florian J. Justin, umur 29 tahun. Di mana mereka baru datang satu hari di situ untuk berwisata. Persebutan korban ini sedang menonton TV di dalam kotej itu, dan juga angin kencang disantai padai. Korban berwisata bersama tiga temannya. Saat peristiwa terjadi, korban hanya sendirian menonton televisi. Rencananya, jenazah korban akan dibawa ke Perancis untuk dimakamkan. Lokasi wisata yang dituju korban merupakan sebuah pulau yang terletak di pantai Batu Jarang, Sungai Pisang. Bagi warga sekitar, pulau ini dikenal sebagai Pulau Bule, karena mayoritas tamunya adalah warga negara asing. Dari Padang, Alfie melaporkan.